Oke kali ini Mister mau bahas tentang filter udara atau filter udara racing yang tentu sangat bermanfaat ya kan ya Terutama buat kesehatan dan keawetan mesin dan ini suka banyak disepelekan ya oleh kita Biasanya kita suka open filter dan itu sangat bahaya Saya sarankan daripada open filter lebih baik pakai filter udara racing Salah satu contohnya saya pakai merek CPO ya Sebetulnya udah lama juga saya bahas dan saya review ya Dan ini saya bahas juga ya kan ya termasuk motor saya yang ini yang dua tak Saya pakai juga filter udara racing Jadi begini ya alasan saya memakai filter udara itu agar mesin lebih awet ya dan bersih Itu ya karena kalau udara masuk bercampur dengan debu dan kotoran tentu akan sangat memperpendek usia mesin Terutama blok silinder atau piston yang cepat baret Dan lama-lama kalau pada motor 4 tak tentu jadi ngebul ya kan ya oh bahaya ya Nah disini saya memakai dan menggunakan merek CPO yang udah saya lama pakai ya kan ya Nah ini videonya video lama saya yang tentang si filter CPO ini saya udah pakai setahun setengahan lebih ya kan ya Hampir mau masuk 2 tahun dan ini ya pemakaian 2 tahun nanti kita lihat ya pemakaian 2 tahun juga ya Nah lihat ya saya pakai di Ninja di motor 2 tak dan juga di motor 4 tak disini mesin Daytona Anima ya Ini mesin canggih mesin mahal karganya 22 juta dengan performa yang sangat maksimal tentu membutuhkan penyaringan udara racing Tapi tarikan tetap enteng nah ini solusinya ya makanya saya pakai CPO untuk filternya Ada mulai ukuran 24 26 28 30 32 sampai 34 nanti kita praktekkan ya Jadi apapun merek karburatornya filter udaranya CPO Alasan lain saya memakai filter udara CPO karena harganya terjangkau Super terjangkau ya kan ya Kalau yang nanya bang beli dimana ya belinya di marketplace bebas lah di online shop kalian mau di Shopee Bukalapak atau Tokopedia bebas Alasan pertama sih saya memakai filter udara CPO karena harganya memang terjangkau ya Harganya mulai 40 ribuan aja kan ya gak mahal-mahal banget tapi kualitas dan performanya mirip-mirip dengan ini filter racing yang mahal-mahal Macam misalnya merek uni ya terutama di pada bagian gabusnya saya lihat ini mirip-mirip dengan uni tapi harganya jauh Kayak bumi dan langit gitu kalau ini kan cuma 40 ribuan ya mulai harga 40 ribuan yang paling mahal gede ya 100 ribuan ya Ini contoh ya saya kasih lihat ya bisa dipasang di berbagai jenis karburator mulai ukuran 24 ya Oke saya ini ada contoh karburator 26, 24, 28 nanti juga ada ukuran 30 ya dengan 34, 32 juga ya akan saya contohkan langsungnya ini dia ya kan ya Nah itu ya pertama harganya tadi sangat terjangkau ya mulai 40 ribuan Kedua tarikannya itu sangat ringan ya nah jadi gak berpengaruh terhadap tarikan Tarikan tetap responsif tetap ringan tetap mantap ya kan ya karena memang ini diciptakan filter racing ini untuk mendukung performa ya kan ya Tapi tentu settingan karburator itu apapun merek saringannya kasarnya ya tetap harus disetting ulang pada karburator Oke kalau ini kan baru kalau itu udah lama dipakai nah sebagai bukti nah lihat ya Ini bisa dipasang di 24 dan sebagai bukti ini saringan ini sangat bagus berkerja di mesin Daytona dan di mesin itu nanti bisa kita lihat hasilnya nanti ya Sekarang ini ukuran 24 dulu ini saya filter ini udah lama saya gak pakai ini cadangan lama saya ya lihat ya Ini ukuran 24 ya pakai ukuran 24 ya bentar tuh masuk ya 24 masuk ya masuk ya 24 ya Ini apapun karburatornya hanya contoh ya merek CPO atau ngok dan lain sebagainya nanti ini ukuran 26 ya ukuran 26 kita lihat Oke masih ditemani kucing racing ya untuk ukuran 26 bisa memakai ukuran 28 juga seperti ini ya Yang itu saya pakai 28 cuma itu saya pakai sambungan pakai sambungan karet jadi bisa dipadukan dengan sambungan karet apapun Contoh misalnya punya saya ninja ya dipadukan dengan karet standar bawaan ninja itu kan karet filter box filter bawaan ninja saya sambungkan Dengan itu ya dengan si filter racing CPO ya kan ya jadi bisa disambungkan dengan apapun juga atau misalnya bisa pakai apa Ini adalah banana rubber jadi di ujung banana rubber ini bisa pakai filter ini pakai filter 26 ya Nah ini 26 ya terpasang ya ini terus kita contoh lagi sama yang 28 Ini contoh ya karbulator 28 tuh kita pasang filternya juga ya itu saya pakai 28 tapi pas saya pakai sambungan intake intake karet standar ninja ya punya saya Nah ini 28 ya terpasang sempurna ya bersama kucing racing 28 terpasang sempurna karena ini kan ujungnya karet jadi elastis 28 terpasang Sekarang kita pasang ukuran 34 ya saya punya 32 sama 34 ya nah sebelum 32 34 kita bandingkan dulu ya Nah lihat ini kan baru merah-merahnya kelihatan ya merah-merahnya kelihatan baru ya busanya baru Nah ini yang saya pakai ini agak hitam ini tandanya memang bekerja menyaring Ini bisa kalau saya pribadi ini belum apa udah dua kali cuci ya Saya suka lepas ini ya direndam di rinso atau deterjen lah kasarnya apalah merknya itu ya Direndam terus dikeringkan di panas matahari Kalau saya pribadi lihat ya bedanya ya ini hitam tandanya ini menyaring ini masih merah tandanya masih segar ya ini masih baru Ini memang terbukti menyaring ya Coba bayangkan kalau misalnya ini mesin tidak ada penyaring begini Itu tentu berbahaya terhadap piston dan blok ya ini udara kotor debu jalanan apalagi sekarang musim kemarau banyak debu ini masuk ya Masuk kesini akhirnya cepat rusak mesin tuh lihat ya Merah ini hitam merah hitam ini masih baru ini menyaring Kalau saya pribadi saya rendam pakai rinso udah lumayan cerah lagi kotorannya terlihat di bekas rendaman rinso itu ya Baru dikeringkan dan pasang lagi Jadi saya pribadi bisa dicuci gitu Tapi kalau kalian pengen sekali ganti yaudah gak apa-apa kalau banyak uang Tapi kalau saya ya Nah ini contoh yang baru dicuci kemarin ya Nah baru dicuci kemarin masih merah ya Asalnya seperti tadi itu Seperti tadi filter itu ya Sebelum dicuci dan setelah dicuci hasilnya memang sangat mantap ya Bening juga ya Nah ini hasilnya setelah saya rendam pakai rinso seharian ya Semalam baru pagi-paginya saya jemur lagi rendam Nah itu ya Oke sekarang kita pasang di ukuran 34 Yang 34 mana? Nah 34 ini yang gede Eh mana ya? Nah jangan salah beli ya Jadi kalau kalian misalnya ukuran 24, 26, 28, 30, 32, 34 Tanya ke penjualnya judul Oke saya contohnya ini Karburator Ngo Abaikan mereknya ya Hanya sebagai contoh aja Nah ini saya merek Ngo Ukuran 34 Kita pasang ini 34 Ini untuk 34 ya Oh Pasang Oh iya lupa Ini filter CPO Dapat klaimnya Jadi gak usah mikirin klaim Klaimnya juga bahannya bagus Gak cepat karat ya Tuh Bahannya bagus Bukan ecek-ecek sih Bukan yang sekali pakai langsung karatan Ini lumayan lah Oke lah Saya lihat krom-kromanya mantap ya Ya Jadi dapat Itunya jadi gak usah beli klaim Udah dapet klaim dari kemasannya ya CPO harga mulai 40 ribuan Tuh ya Saya berani Nyebutin bagus Karena saya udah hampir setahun setengah Setahun setengah saya pakai Hampir dua tahun Kan seperti yang di video Tadi saya tunjukkan Mungkin nanti saya sediakan linknya Di deskripsi Ini ya Terus pakai 32 32 32 mana Nah Ini 32 ya 32 Bisa 32 32 juga bisa Nah ini ya Ini kan Nah ini kan 32 kan Tuh 32 Kita pasangkan Nah Tinggal pasang klaim aja ya Tinggal pasang klaim aja Itu 32 32 bisa Terus kita ke 34 34 juga bisa Jadi ukuran besar 34 pun juga bisa ya Kan yang mantap ya Nah bahkan ke karburator CPO yang gen 2 Yang moncongnya hyperflow Itu yang baru yang kemarin baru saya bahas ya Ini bisa kan Nah bisa ya Karena ujungnya elastis kan Jadi ini karet masih bisa kan Pakai ukuran 28 Pakai ukuran 28 masih bisa Ini yang moncongnya superflow banget Yang ini yang kemarin saya bahas ya Yang ini kan Kalau yang standar normal PWK itu Mana ya Bentar Begininya kan kecil Ini kan gede Lebih gede 2 mili Masih bisa pakai filter Racing CPO ya kan ya Jadi Saran saya nih Saran saya Daripada open filter Ini kucing racing Diam dulu disitu boy Daripada open filter Kita kan biasanya ganti Karburator racing Jadi gak bisa pakai filter Standar Misalnya motor bebek jupiter Pakai karburator 24 Otomatis kan harus nyerong Gak bisa pakai filter Standar Atau misalnya Kawasaki ninja Seperti itu Saya ukuran 34 Gak bisa pakai filter Standar Solusi terbaik tentu Memakai filter racing Di pasaran memang banyak Filter-pilter racing Tapi Maaf bukannya ini ya Ada yang kualitasnya Gak jelas Ada yang Aduh ala kadar Gitu Nyaringnya Gak maksimal Daripada yang gak Pasti-pasti aja ya Lebih baik beli CPO ya Harganya mulai 40 ribuan Tapi performanya mantap Ya kalau ada uang Misalnya pingin beli yang mahal Kayak Uni Atau KNN itu Harganya ratusan ribu Hampir juta gitu kan Ada yang 300, 400, 500 Ya itu juga terserah Tapi Kalau pingin ekonomis Dengan buddha terbatas Tapi performanya Gak kalah Dengan yang mahal-mahal Ya bisa Pilih merek CPO Aduh maaf Bila merek CPO Kenapa saya Udah lama pakai Udah terbuktikan disana Menyaring dengan sepurna Udah terbukti disini juga Menyaring dengan sepurna Daripada open filter Gak jelas Mesin cepat rusak Yaudah ini ya Udah ini ya Oh ada yang nanya Bang Biasa kalau pakai filter racing ya Apakah sesuaikan Pilot jet main jet Jadi begini ya kan ya Pakai filter Maupun racing Kata standar Biasanya itu Pilot jet main jet Turun satu step Ada yang tetap Atau yang gak Itu tentu Setting ulang ya Biasa Kalau saya pribadi Pakai filter Turun satu step Turun satu step Sebetulnya berlaku juga Buat Apa filter racing yang lain juga Yang mahal Ataupun yang Terjangkau Seperti CPO Sama ya Biasanya turun satu step Ada yang Settingan pilot jet main jet Sama Ada yang Turun satu step Biasanya kalau naik sih Gak mungkin sih Biasanya turun ya Nah seperti itu ya Oke sekarang Kita coba di PE30 PE30 juga bisa banget Tuh terpasang di PE30 Jadi apapun Karburator mereknya Ya filternya CPO Kalau saya pribadi ya Cool power Office Cool power ya Oke PE30 PE31 juga Sama kan Dengan PE28 Karena apalagi ini elastis Ini PE30 Yang moncongnya agak gede aja Bisa diakomedir ya Apalagi yang PE30 biasa Sebentar saya ambil dulu ya Tuh tetap masuk Ini juga PE30 juga Apapun mereknya Yang jelas filternya Saya pakai CPO ya Jadi gitu kan ya Daripada saya Open filter Daripada gak pakai filter Sama sekali Lebih baik pakai filter racing Karena filter racing itu Menyaring udara Tapi tetap Tarikan itu enak Jadi Solusinya Salah satu solusi Murah terbaik Menurut saya ya Filter merek CPO ini kan Terbukti saya pakai Sudah setahun setengah Hampir dua tahun Hasilnya enak-enak aja Bahkan Ada yang nanya Bang bisa dicuci ya Bisa Itu saya dicuci juga kan ya Dicuci juga Ini itu belum dicuci Hasilnya memang hitam Justru Hasilnya hitam Itu tandanya memang menyaring Menyaring dengan sempurna Si kotoran Partikel debu lah Itulah apalah gitu ya Partikel-partikel kotoran Otomatis kan Masuk ke ruang bakar Itu bersih Kalau misalnya Gak disaring Debu yang partikel-partikel Apalagi debu-debu Kerikil halus Kasarnya ya Wah itu bahaya Sangat bahaya Bisa-bisa Gampang jebol Mesin itu ya Gampang berasap ya Apalagi buat motor dua tak Gampang light track ya Apalagi dia masuk ke ruang Bilas Kro Orang kriot as atau apa Itu gampang Cepat rusak juga ya Pada dua tak Bagian-bagian dalamnya Terutama kriot as piston Kalau ini ya Ding-ding silindernya kena Itu juga ding-ding silindernya kena Ditambah Kalau itu motor dua tak Kriot asnya juga kena Oke Itu pembahasan Dari filter CPO Dengan dua bahan Ada bahan Anyaman baja Seperti ini Yang dipakai Kartebrite Kertas penyaring Yang berkualitas Dan juga ada bahan Busa Atau Spon Atau gabus Yang berkualitas Seperti ini merah ya Dengan kualitas Yang mantap Harganya yang sangat Terjangkau Lengkap Sama ukuran Dari mulai ukuran 24 26 28 30 31 32 34 Mantap Pokoknya itu aja kan Sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Si Mr. Teknik Mantap Gaspol Bersama Kucing Racing